Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Satpol PP terus menggelar sosialisasi gempur rokok ilegal ke berbagai daerah. Kali ini sosialisasi digelar di Gedung Nasional Indonesia, Kabupaten Gersik. Sosialisasi gempur rokok ilegal ini diikuti berbagai elemen masyarakat. Mulai dari pedagang, tokoh masyarakat, tukang ojek, ormas, linmas, anggota TNI dan polisi, serta unsur media. Dalam paparannya, Safril Agus, kasih penyelidikan dan penyidikan Satpol PP Provinsi Jawa Timur, menyampaikan sosialisasi ini merupakan kegiatan yang ke-19 dan menjadi yang terakhir di tahun 2023. Selama tahun 2023, pihaknya bersama B.A. Cukai Kanul Jatin 1 sudah 12 kali melakukan penindakan. B.A. Cukai Kanul Jatin 1 sudah 12 kali melakukan penyelidikan dan penyelidikan dan penyelidikan. Tujuan dilakukan sosialisasi ini agar isina menyiapkan informasi kepada masyarakat yang luas, agar sumber positive ini dapat direkat. Jadi sosialisasi ini adalah salah satu bentuk upaya上 przedstaw Mindy Puthan. Kita ada keupayaan untuk memen朝en berupa ilegal dan memperangkan kemudianse pagar 4brid g gü bourbon Presiden. Karena kita melihat banyak kemudian modi, sekarang semakin bertambah, maka kita perlu adanya partisipasi masyarakat terhadap laluan perhubungan. Diharapkan dengan adanya partisipasi masyarakat, nilai-nilai itu kan sebenarnya nilai dari 2019, kita sebenarnya kembali lagi ke masyarakat. Diharapkan dengan kita sama-sama di Gersik ini membantu kemudian aparat untuk berhubungan rokok ilegal, sehingga nantinya akan ada impas untuk berkaitan. Ajakan untuk menggempur rokok ilegal juga disampaikan Suprapto, Kepala Satpol PPK Bupaten Gersik. Menurut Suprapto, masyarakat harus aktif memerangi peredaran rokok ilegal karena cukai rokok diperuntukkan untuk masyarakat. Salah satunya, membeli alat kesehatan untuk rumah sakit di kedampean. Ini sudah untuk apa saja Pak? Baik, di Kabupaten Gersik ada peruntukannya untuk tiga hal, yaitu yang untuk kesehatan masyarakat itu 50% untuk masyarakat, yang 10% untuk penegasan hukumnya, yang ketiga untuk kesehatan masyarakat, 40%. Kalau yang untuk kesehatan masyarakat berapa Pak? Ya, untuk kesehatan masyarakat kita, Kabupaten Gersik mempunyai percana memiliki rumah sakit baru. Nah, untuk alkesnya, di biaya untuk belinya ini dari rumah di asyarakat. Kegiatan sosialisasi ini disambut antusias peserta. Bahkan peserta berharap sosialisasi gempur rokok ilegal ini juga digelar di perkampungan agar lebih efektif. Mohamed Amin, JTV Terima kasih telah menonton!